Cara menyimpan calon benih bawang merah biar awet Yang perlu diperhatikan pertama yaitu Melakukan seleksi benih yang sehat tentunya Tidak cacat, tidak terserang penyakit Dan usia panen yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua Selain itu yang perlu diperhatikan Memilih tanaman yang tidak banyak terkena pupuk nitrogen Saat pemupukan Bermaksud apa? Karena kandungan pupuk nitrogen yang tinggi Akan membuat benih bawang merah tidak tahan lama jika disimpan Atau bibit yang dipanen umur 60-90 hari sesudah tanam Dan kerebahan tanaman 60% Waktu panen usahakan saat cuaca cerah Agar nantinya pengeringan menjadi lebih mudah Penjemuran di bawah sinar matahari dengan posisi umbi bawang tertutup daunnya Agar terhindar dari sinar matahari langsung Dan pembalikan daun dilakukan dua kali dalam sehari Setelah kering, bawang merah sebaiknya diikat dengan tali bambu Dan diberi pesticida untuk mencegah serangan hama dan penyakit pasca panen Lakukanlah penjemuran ulang kembali Sebaiknya dilakukan jam 9 sampai jam 11 Dan lakukanlah pembalikan secara berulang agar terkena sinar matahari secara merata Setelah benih benar-benar kering, benih bawang merah boleh ditaburi Untuk menjaga nyamuk ataupun hewan kecil lainnya mendekat Kemudian lakukanlah penjemuran ulang lagi Setelah itu, benih bawang segera disimpan dalam gudang penyimpanan Dan digantung rapi Gudang sebaiknya juga dengan atap yang terbuat dari seng atau es bes Untuk menjaga suhu agar tetap hangat Sehingga benih tidak mudah busuk Jangan lupa periksa secara rutin minimal 10 sampai 20 hari Agar benih terpantau dan apabila ada yang busuk Segera dibuang agar tidak menular ke benih yang lain Sekian, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!